Hai buken filnya ini yang kalau nggak salahnya bunganya warna ungu ya jenis seperti ini seperti ini untuk bambu kuningnya ya ini batangnya kuning ya batang memang baru tumbuh Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun salam satu hobi Oke saya untuk kali ini ya saya mau ambil satu buah jenis bahan bonsai ya ini katanya sih jenis tanaman ini banyak manfaatnya tapi saya kurang begitu paham betel ya untuk jenis manfaat dari bahan bonsai ini yang jelas jenis tanaman apapun saya ingin mempunyai nya karena apa yang maksudnya jenis tanaman apapun yang bisa dijadikan bonsai ya khususnya ya Jadi saya ingin paling enggak satu atau dua wajib punya Oke untuk pembonsai yang lain ya mungkin juga harus punya ya jenis bonsai apa yang satu ini tonton terus jaya bonsai Oke sobat bonsai yang untuk bonsai yang mau saya ambil ya di pekarangan milik saudara sendiri ya Pak Lik ya Nah di sana juga ada Bougainville Oke kita lihat dulu untuk Bougainville nya seperti ini batangnya sepertinya aja kurang begitu menarik untuk karakter batangnya Penfield Oke enggak ada yang di pekar sama Pak Lik saya cuman disini saya enggak mau ambil Bougainville nya tapi saya mau ambil bambu kuningnya Oke kita lihat seperti apa bambu kuningnya Oke saat ini seperti ini untuk bambu kuningnya ya ini batangnya kuning ya batang memang baru tumbuh Oke saat saya batangnya kuning seperti ini ya saya sendiri enggak tahu ya kenapa banyak sekali yang ingin bambu kuning ini katanya sih ada manfaat lain ya contohnya seperti pohon bidara yang katanya itu ditakut izin lah untuk bambu kuning sendiri saya kurang begitu paham ya kurang begitu paham detail cuman saya disini karena dia bisa dijadikan bonsai makanya disini dia mau saya ambil ya untuk ini ini sudah hampir kena tadi sudah saya cek ya ini ukurannya enggak tahu nih kayaknya enggak terlalu besar sebetulnya banyak sepon saya cuman masih belum ada yang tumbuh nanti takutnya kalau kita dongkel enggak tahu dia itu bisa hidup apa enggak ya Nah yang jelas ini yang sudah tumbuh ini mau saya ambil cuma saya ambil dulu mudah-mudahan setelah kakat bonggolnya ini keren ya teman-teman Oke soalnya kurang lebih seperti ini kecil ya ternyata kecil disini ada pokoknya sedikit untuk akarnya banyak sekali mudah-mudahan ini bisa hidup nanti akan saya tanam aset tinggi tapi disini mau saya tanam full dulu sudah apa supaya hidup dulu ya kalau bambu ini sudah hidup nanti kita naikkan ya kita naikkan untuk kita tampilkan untuk bagian batangnya ya katanya kita tonjolkan biar kelihatan lebih menarik kalau kita tanam seperti ini ya nggak ada yang menarik ya kalau kita buat bagian bawahnya ini lebih terlihat pasti dia jauh lebih bagus oke kalau saya bersihkan dulu untuk potongnya mungkin kita pendekin aja ini cropping ya cropping atau ngerap nggak bisa oke saya pun saya untuk aslinya kurang lebih seperti ini aja dulu ya ini untuk akar-akarnya karakternya perlu kita rapikan nanti kalau memang sudah hidup ya nantikan kita naikkan lagi ya nanti untuk tanamnya segini soalnya saya nah kita tanam segini ya Nah itu juga akan kita rapikan lagi nah supaya dia mau rimbun dulu mau tumbuh rimbun dulu nanti kita rapikan lagi ya ini untuk karakternya bisa dikatakan dikatakan ngerap ya soalnya bonggolnya satu ya jadi satu dia tumbuh banyak nah itu bisa kita akan ngerap atau multi-true atau batang banyak ya oke kita cek lagi yang lain Apakah ada ya yang mau hidup hari ini saya bisa cuman di sini nggak tumbuh ini sebenarnya ini bagus ini satu mungkin mungkin dalamnya saya dia ini bonggolnya besar yang jelas bonggolnya ini besar ini Oke apa perlu kita cek juga nih mungkin dan waktu aja mau saya cek sekarang saya mau tanam yang itu tadi ya kita proses kita tanam hasilnya orangku seperti apa bye 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 Oke saya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya Nah ini untuk bonggolnya masih kurang untuk Mari masih kurang turun ya masih kurang turun untuk bonggolnya biar lebih kelihatan ya kita nanti kita tarik untuk dari segi sana atau segi sini untuk tampilannya masih belum ketemu ya yang jelas untuk bambu kuning saya masih belum paham bener untuk hasilnya seperti apa atau manfaatnya seperti apa ya jika ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar jadi ini mau saya tak kasih full dulu ya full tanah dulu biar dia kesuburannya lebih cepat ya lebih cepat tumbuh nah nah ini seperti ini sudah saya salam full untuk batangnya sudah enggak kelihatan cuman kita tampilkan bagian tunas-tunas aja nanti kita coba untuk olah lagi untuk kedepannya seperti apa untuk batang yang baru tumbuh apa kita perlu kita pangkas kita eh kita pangkas kalau dia mau tumbuh disini ya mau tumbuh disini bahkan saya mau tumbuh kita pangkas semua terus kita olah untuk yang baru tumbuh itu ya yang baru tumbuh baru kita olah Oke yang di belakang itu ya sungguh itu itu adalah long more bayi yang kemarin saya dapat dari temen ya long more bayi itu saya coba stek beberapa kalau enggak salah totalnya itu sekitar 80 berapa apakah lebih dari 80 itu jenis yang long ya yang batangnya panjang Oke nanti akan saya coba review kalau memang sudah tumbuh nah oke untuk hasil kali ini saya cuma dapat ini bambu kuning mudah-mudahan bisa bermanfaat ya begini teman-teman yang tahu ya tentang manfaat dari bambu kuning silahkan tulis di kolom komentar Oke teman-teman Terima kasih buat soalnya sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen juga subscribe-nya agar soalnya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ponselmania